Kondisi lapangan rumput Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta dinilai kurang baik saat pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 antara tim nasional Indonesia melawan Irak. Hal tersebut diungkapkan oleh pemain tim nasional Indonesia Asnawi Mangkualam saat konferensi pers setelah pertandingan Kamis 6 Juni. Menurut Asnawi, kondisi lapangan yang kurang baik menjadi salah satu penyebab kekalahan tim nasional Indonesia saat menjamu tim nasional Irak dengan skor akhir 0-2. Kondisi lapangan Piala Dunia ini memang kurang baik dan memang sudah diperlukan beberapa minggu sebelumnya. Kalau Stadion DTK, kita berharap lapangannya jauh lebih baik dibandingkan kebanyakan sebelumnya melawan Vietnam. Asnawi pun meminta maaf karena tidak bisa memberikan hasil terbaik untuk negara. Dia berjanji bersama rekan tim nasional Indonesia lainnya akan membalas kekalahan ini dengan penampilan maksimal saat melawan Filipina pada tanggal 11 Juni mendatang. Dari Jakarta, Radana Putra Tampi, Kantor Berita Antara, mewartakan. Terima kasih. Husein Aydar Ali, Jasim Ali.